Bang, lu jangan nanya gitu dong, itu menjebak gua banget Halo, yo Sehat ya kabar hari ini? Iya Sehat? Tuhan baik Sehat? Oke Nah Sebenernya kan gini, gua mau kenalin dulu nih Jadi gua mau bikin podcast Atau sebenernya video Di channel youtube gitu lah Sebenernya kan gua cuma punya podcast doang Nah tapi gua pengen coba kali ini Dibikin ke youtube, jadi gua pengen rekaman Dalam zoom seperti ini gitu Ngobrol-ngobrolnya Untuk Tema dari podcast gua sendiri Itu kan sebenernya kayak bicara soal Aku tidak tau, aku tidak tau dan aku mencari tau Jadi kayak gua gak tau nih Lu itu siapa, bukan gak tau lu itu siapa Maksud gua Ya kalau nama gua tau lah Tapi kan kalau untuk Kenal gua gak terlalu dalam mengenal Makanya perlu mengenal di dalam Jadi Aku tidak tau dan aku mencari tau Nah Sekarang itu Gua lagi mencoba Mau bikin Sebuah konsep Yang namanya kayak Gua gak tau dan gua mencari tau Tentang setiap Pendidikan orang Artinya gini Ketika lu kuliah Entah jurusan hukum Entah jurusan psikologi Entah jurusan apa Atau bahkan Orang yang di kedinasan mungkin Yang sekolah di pelayaran Atau kedinasan-kedinasan yang lain gitu ya Jadi gua pengen tanya-tanya pengalaman mereka sih sebenernya Nah Ini konsep yang baru dan Sekarang gua mau nanya Lu dari perspektif Lu yang sekolah di kedinasan Pol Tekip Boleh dijelasin gak sih Tau apa Jadi pertama-tama Gua izin memperkenalkan diri dulu ya Oh iya benar Coba tau senior Ada yang nonton video ini Jadi perkenalkan nama gua Margaret Yolanda Uli Rohana Gua dari Pol Tekip Atau singkatan dari Pol Teknik Ilmu Pemasyarakatan Nah Doang Pol Tekip itu apaan? Pol Tekip itu Ilmu Pemasyarakatan Nah itu tuh Nanti dia bakal terjun ke Lembaga Pemasyarakatan Rumah Tahan Negara Atau Bali Pemasyarakatan Dan UPT-UPT yang lain Sebelum kita bahas lebih jauh Tentang Lembaga-lembaga Pemasyarakatan itu Jadi yang gua tanya sekarang adalah Gimana caranya Atau prosesnya Bisa jadi Yolayang sekarang Emang Yolayang dulu gimana ya? Maksud gua gini Gimana Sampai Lu memutuskan Untuk Kuliah di Kedinasan ini Sebenernya kan kedinasan banyak ya Ada Imigrasi lah Ada Yang lain-lain lah Sebenernya Kenapa lu pilih di Pol Tekip? Apa yang spesial di Pol Tekip ini? Yang membuat Anda Merasa Wow Jadi tuh Awalnya gua juga gak tau ya Pol Tekip tuh bakal Arahnya tuh kemana sih gitu kan Tapi setelah gua Belajar disini Di Pol Tekip Gua tuh kayak Menarik juga ya gitu Kita bisa Kayak Belajar tentang Orang-orang yang tersesat Orang-orang yang salah Dalam Langgar hukum gitu Dan kita bisa Mempelajari Pemasyarakatan gitu Menurut gua Unik sih Jadi gua milih Pol Tekip Jadi lu merasa ketika lu Memilih Pol Tekip adalah Lu bisa punya akses Untuk bertemu dengan orang-orang Yang Sebenernya tanda kutip Menurut tadi kan yang lu pilih Bahasanya adalah tersesat Atau orang-orang yang di Kalau bahasa gua nih Sebagai masyarakat Gua bilangnya itu penjara gitu Orang-orang yang dikranking Yang dibatasi Ruang geraknya Jadi menurut lu itu sebuah Kesempatan yang ini ya Yang Apa ya Yang membuat lu Lu nyaman gitu disitu Lu suka Bertemu dengan orang-orang Seperti itu Sebenernya Gua tuh Awalnya Gua gak tau kan Apa namanya Tujuan gua Buat hidup tuh apa sih Gitu kan Tapi setelah Menurut gua pikir-pikir Setelah gua di Pol Tekip ini Gua kayak mikir Kayak Gua tuh punya Tujuan gitu Tuhan kasih Gua Buat hidup Untuk Membina para pelanggar hukum Gitu kan Jadi kayak Supaya mereka Kembali ke jalan yang benar Kalo gua yang tersesat Lu bina gak nih Iya lah Kalo lu masuk Lembaga pemasyarakatan ya Oh Dibina ya Alasanya gua dibinasain ya Untuk Untuk prosesnya sendiri Yol dari tes gitu-gitu Lu caranya gimana sih Maksudnya Dari lu daftar Atau apa Gimana Formulirnya Pendaftarannya Proses tesnya apa aja Yang masih lu Tau lah prosesnya Kalo selama tes-tes itu Kan banyak kayak tesnya Dari mulai CAT Terus kayak psikolog Terus kayak Puji Tuhan sih Gua dilancarin Pas tes-tes itu ya Apa sih Dengan Seadanya gitu Gua beli buku Di gramat Terus gua belajar Kan kalo orang-orang kan Kayak biasanya tuh Les Tekal les Untuk psikolog Konsul untuk CAT Bagian Iya tadi kan Kenapa lu milik Kalo pekip Se segala macem Tadi lu dikasih tau tuh Alasannya Dan lu melihat Ada sisi Sisi Yang Memberikan lu Akses Untuk bisa bertemu Dengan orang-orang Yang pelanggar hukum Dan lu Bisa membina mereka Nah artinya Dari Yang lu sampein itu Gua menebak Lu kan enjoy Berarti dong Oke Iya kan Iya gue enjoy banget Nah ketika lu Enjoy Pada saat proses Lu tes ini nih Lu pernah punya Lu udah yakin gak sih Dalam pas tes itu Kayak Oke gue yakin Gue bakal masuk nih Atau lu tetep punya ketakutan Ya pasti Takut lah bang Terus apalagi pas Pengumumannya itu kan Itu tuh gua Berdoa Kayak Tuhan ini Bener jalan gua gak sih Kalo misalnya gua sampe gak kepilih Gua harus kemana Sedangkan sih Itu tuh Kayak kuliah-kuliah yang lain Udah kayak tahap terakhir Gitu kan Kayak udah mau penutupan Semuanya Dan akhirnya Lu nyatakan lulus ya Iya puji Tuhan Oke Apa yang lu rasain Pada saat lu Dinyatakan lulus Selain seneng tuh Kira-kira lu ngejelasin Apa yang lu rasain gitu Mendeskripsikan perasaan lu tuh Lu nangis gak sih Waktu itu Pasti nangis lah Nangis ya Ngetesin air mata Ya terus Ya berlinang air mata lah Apalagi orang tua tuh Kayak bangga gitu kan Apalagi pas lagi gua pelantikan Itu mereka bener-bener kayak Kerasa Apa sih Gua bisa ngeliat banget Kalo mereka tuh seneng banget Gua masuk sini gitu kan Berarti lu mensyukuri dong Prosesnya Apa? Lu mensyukuri Apa yang lu dapatkan Iya Walaupun gua Sebenernya awal-awalnya gak tau kan Gua bakal ke arah mana Gua nanti terjun Ke dunia mana Gua gak tau Tapi setel gua pelajari Ya kita asik juga Belajar masyarakat Sebelum lu masuk Sebenernya udah lu mention sedikit sih tadi Kayak lu tuh gak tau Apa yang Lu akan ditempatkan di mana Atau akan Lu akan berada di ranah apa Tapi setidaknya lu tau dong Ketika lu Mendaftarkan diri lu Di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Berarti lu Gak akan jauh-jauh Dari Yang namanya Orang-orang yang berada Di dalam sel Tahanan Ya kan Nah Lu sendiri punya gak Ekspektasi Sebelum lu masuk Dengan Sebelum lu masuk Dan sekarang lu udah masuk Di dalam Politeknik Itu sendiri Ada gak ekspektasi lu yang berubah Atau ada ekspektasi yang Tidak terjawab Atau terjawab gitu Gimana Jadi Itu kan ekspektasi gue Gue belum tau kan Gue ke arah mana Pokoknya gue tuh kuliah Dan jadi up di negara lah Gitu kan intinya Terus pas gue masuk Gue tau lah Akhirnya gue mempelajari Tentang ilmu-ilmu Pemasyarakatan Dan disitu lah Gue tau Bakal gue terjun Bekerja di dunia Pemasyarakatan Terus disini Gue juga belajar kan Teknik Terus manajemen Sistemnya gimana Buat Di pemasyarakatan ini sendiri Buat membina Membimbing Para pelanggar hukum Nah gue Sebenernya masih bingung ya Kan ada tahanan tuh yang Gue pernah kasih pinang Terus ada kayak istilah yang Ini belum diponis Udah yang diponis Atau Kayak gimana-gimana gitu Lapas tuh ada jenis-jenisnya gak sih? Ada Jadi gue terangin dulu kali ya Dari awal kan Jadi pemasyarakatan ini Ada lima UPT Yang pertama itu Pokoknya ada beberapa UPT Yang pertama itu Ada lembaga pemasyarakatan Yang kedua itu Ada rumah tahanan Negara atau rutan Terus yang ketiga itu Ada bapas Atau balai pemasyarakatan Yang keempat itu Ada rupasan Atau rumah penyimpanan Benda sitraan negara Nah jadi Gimana sih prosesnya Gimana orang bisa ketangkep Dari awal Sampai bisa bebas Dari lapas gitu kan Nah jadi Kalau orang ditangkep Sama polisi itu Dia tuh kan gak asal tangkep kan Dia tuh harus diselidiki Kalau misalnya emang Dia tuh terbukti Melakukan pelanggaran Atau tindak pidana Terus setelah ditangkap Dia diperiksa Terus seluruh buktinya itu Apakah benar Dia tuh melakukan Tindak pidana Atau enggak Terus Selama penahanan itu Itu tuh boleh Di rumah tahanan polisi Atau rumah tahanan negara Nah kalau misalnya Di rumah tahanan negara Baru disitu Di UPT kita kan Terus proses penyidikan ini Masih di tingkat kepolisian Terus tingkat Naiknya ke Apa Naik tingkat ke Kejaksaan Terus pengadilan Negeri Pengadilan tinggi Atau sampai ke Tabanding Biasanya kalau Tahanan rutan itu Berkasnya harus sesuai Maksudnya itu Dipastikan benar Kalau orang itu Yang Orang terkait Yang masuk ke rutan itu Orang yang terdapat Di surat itu kan Diteliti Sedetail mungkin Pokoknya Terus pastikan juga Kondisi kesehatan dia Terus kalau statusnya Masih tahanan itu Dia ada jangka waktu Misalnya pertama itu 30 hari Kalau misalnya Dia mau perpanjang Untuk jadi 60 hari Itu harus ada suratnya Kalau misalnya Emang suratnya itu Belum ada Kita harus membebaskan Dia demi hukum Nah terus Tahanan ini Selama di rutan Juga diberikan hak Kayak misalnya Kesehatan dia Terus dia Hak untuk olahraga Biasanya dia ngapain sih Olahraganya Misalnya senang Main bola Main poli Bulu tangkis Gitu-gitu kan Nah terus Dia juga harus Menati tata tertib Yang ada di rutan Selama ditahan Petugas atau Semuanya itu Gak boleh mengakimi dia Karena disitu kan Masih menganut Asas Nah duga tak bersalah Masih ada kemungkinan Tahan itu gak bersalah Terus beda kalau di lapas Kalau di lapas itu Yang sudah ada keputusan Jadi Putusannya inkrah Dia dinyatakan bersalah Tapi bukan Pernah juga kita boleh Mengakimi dia kan Kita lakuin Di lapas itu Membimbing mereka Supaya dia sadar Apa yang dilakukan itu Salah dan tidak Mengulanginya lagi Gitu kan Makanya di lapas Banyak kayak Program-program Pembinaan Kayak Pembinaan Banyak deh Misalnya kayak dalam Hal Latihan produksi Kayak dia Menjahitas Gitu-gitu kan Terus kayak Bagian Keagamaan Dia Mengikuti ibadah Gitu setiap minggu Sekolah teologi ada gak disitu? Terus? Sekolah teologi Apa? Di dalam Lapasnya ada Sekolah teologi gak? Jadi pas dia Dilakukan tahanan Gitu kan Tuntutan tahanannya Delapan tahun Begitu keluar Sudah serjana teologi Dia Enggak ya Enggak ada ya? Enggak ada Emang ada ya? Gue juga ketau sih Kayaknya gak ada deh Iya emang belum ada lah Kalau ada nanti Saya tutup Apa? Kalau ada juga Nanti gue tutup itu Tapi ada loh Yang muslim itu Ada dia Lulus itu Apa? Nanti dia keluar jadi ustad Jadi dia emang Bener-bener kayak Belajar tentang Itu apa? Al-Quran di Lapas itu Jadi dia lulus itu Jadi ustad Kalau yang Belajar Al-Quran Terus keluarnya jadi Biksu Belum ada ya? Belum ya? Oke Enggak-enggak Nanya doang Saya hanya Mana tau Ada terobosan-terobosan Baru Jadi Jadi kan Kayak tadi yang lu sampaikan tuh Sebelum Lapas itu kan Yang udah putusan Yang udah inkrah Lapas Lapas itu yang udah putusan Dan udah inkrah Nah yang satunya lagi Apa tadi? Rutan Oh itu Rumah tahanan Oh rumah tahanan Berarti rumah Kalau kita sebut rutan Itu Orang-orang yang belum Diputuskan ya Entah berapa tahun Sekian tahun Belum ada Konisnya Nah artinya kan Ketika dia masuk Di Lapas Tadi lu sampaikan bahwa Di Lapas tuh ada banyak Program pembinaan Berarti Di dalam itu Mereka mendapatkan Skill Berarti skill mereka Diasah dong Kemampuan mereka Soft skill mereka tuh Diasah Ya tadi kayak Menjahit Atau Aktivitas-aktivitas Yang lain Bahkan Mengasah batu akik Kayaknya juga ada tuh Beberapa Gue liat di TV Lapasnya Ya kan Cuman gue bayangin Wah berarti enak juga ya Mungkin bisa promosi kan Kayak Model-model promosinya LP tuh Sama polisi Kayak Ayo Para-para penjahat Para-para Pelaku pelanggar Aturan hukum Silahkan pilih Anda mau masuk Di Lapas A Lapas B Lapas C Jika Anda masuk Lapas A Tadinya Anda pembunuh Setelah keluar Anda akan memiliki Kemampuan untuk Memotong hewan-hewan kurban Kami akan salurkan Bakat Anda Kemana Gitu misalnya Gue kira pembinaannya Itu kayak menarik gitu ya Berarti sebenarnya kan gini Gue tuh sebagai orang Masyarakat biasa Orang awam tuh Gue punya pemikiran Bahwa ketika Lo masuk Lapas tuh Sesuatu yang gak enak Sebenarnya Sesuatu yang kayak Lo di dalam bakal gabut Lo di dalam bakal Mengalami tindakan-tindakan Asusila lainnya Gitu kan Tapi ternyata Yang lo sampaikan Bahwa Lapas tuh Punya program-program Pembinaan Makanya itu Bang Kan dulu orang-orang tuh Nganggep kayak penjara Segala macem Kayak Ah disitu mah Pasti digebukin Segala macem Kayak enak Tapi sekarang kan udah diganti Jadi namanya Pemasyarakatan Jadi kita tuh kayak Memanusiakan manusia Gitu loh Jadi tuh gak ada lagi Sistem-sistem kayak gitu Oh jadi Yang masuk Semakin dimanusiakan ya Yang tadinya Dia di luar kayak binatang Begitu masuk Jadi manusia gitu Jadi serigala Iya itu kasarnya sih Oke Ada lagi gak Selain Ada rutan Yang pertama Lo masuk rutan Baru masuk Lapas Terus ada lagi gak Ada lagi Ada lagi balai Pemasyarakatan Bapas Jadi kalau di Bapas itu Dia beda Pembimbingan Sama pendampingan Jadi kayak Disitu tuh Bapas berperan Dalam Pra-ajudikasi Atau masa penyidikan Atau penuntutan Terus adjudikasi Pengadilan Sampai ponis Dan post-ajudikasi Saat WBP Menjelang bebas Gitu kan Jadi sederhananya Kalau misalnya Di awal-awal itu Bapas itu berperan Untuk mencari Latar belakang Dari tahanan tersebut Jadi dia melakukan Assessment Faktor-faktor Apa sih Yang buat dia Jadi melakukan Tindak pidana Nah terus Kemudian atas Rekomendasinya Dipertimbangkan Apakah tahanan itu Lanjut ke pengadilan Terus Di pidana penjara Atau apa Dijalani pidana lain Atau musyawara Atau tindak Tidak Di pidana penjara Itu peran Bapas Pas awal-awal Nah kalau nanti Pas dia Masuk ke lapas Peran Bapas itu Untuk melakukan Assessment lagi Terhadap WBP Atau warga binan Pemasyarakatan Atau yang kalian kenal Itu narapidana Gitu kan Dia tuh Merekomendasikan Untuk si WBP Dari mulai Bakat Minatnya Terus dari alergi Rewayat penyakit Dan lain-lain Gitu kan Terus kalau untuk Pas menjelang keluar Bapas itu Fungsinya untuk Menilai perilaku WBP Jadi kan Selama Pembinaan di lapas itu Itu kan dinilai Dengan metode penilaian Misalnya ABC gitu kan Nah nanti kalau misalnya Dia dapet C Atau dapet D Itu tuh dia Diulang lagi bang Jadi kayak Dia gak bakal dapet remisi Dia gak Gak bakal dapet Cuti persyarat Segala macem Gitu kan Nah terus dia Kalau bisa melakukan Pelanggaran juga Dia bakal Kena keregister M Oh gitu Jadi Kayak tadi lu mention Soal Ketika Salah satu tugas Bapas Balai Pemasyarakatan Adalah Untuk Seperti Mengecek ulang Perilaku dari Si WBP Yang Kalau misalnya WBP-nya Masa tahanannya Dorma habis Terus di tes dulu Ada Maksudnya kayak di tes gitu Di cek Perilakunya Apakah sudah Masyarakat Ebel Sudah lebih baik Sudah lebih rohani Sudah lebih Pokoknya Sudah lebih mantep Pokoknya Siap pake lah Nanti di masyarakat Ya itu kan bang Yang tadi gue bilang Jadi di pembinaan itu Ada penilaiannya Jadi ABC kan Nah nanti dari situ Si pihak bapas tuh Ngeliat Dia tuh udah kira-kira Berperilaku baik gak sih Kira-kira dia bakal Apa Ada peluang gak Buat dia residivis Atau dia mengulangi Pelanggaran dia kembali Terus dia masuk penjara lagi Kayak gitu layak Atau gak buat dibebaskan Menarik juga sih Menurut gue Lalu Menurut lu Bagaimana nih Dengan masalah yang baru-baru Terjadi sekarang Kita tahu Menteri Kemenkumham Menteri Kemenkumham Kementerian Hukum Dan HAM ya Pak Yasona Lawli Pak Yasona Lawli Dia baru memutuskan Atau membuat kebijakan Untuk memberikan Pembebasan Terhadap Narapidana Narapidana Orang-orang yang Berada di lapas Lu setuju gak Mereka Yang berada di lapas itu Ya ada beberapa Gue lupa datanya Berapa Berapa orang tuh Yang dilepasin Lalu mereka dilepaskan 38 ribu 38 ribu orang Bayangin 38 ribu Narapidana Dilepaskan Menurut gue Itu keputusan menteri Itu Pasti ada pertimbangan Dari plus minusnya Terus Gimana sih Kedepannya gitu kan Menurut gue sih Kayak Gue setuju aja sih Maksudnya Kayak Dilepas itu kan banyak Udah Overcredit banget kan Udah bener-bener Kayak penuh Dan kalau misalnya Untuk mengeluarkan 38 ribu narapidana Yang dimana Masa pidananya tuh Tinggal Dia udah menjalankan Dua per tiga Artinya kan udah Bentar lagi gitu kan Terus dia udah Program asimilasi Terus dia yang Umur 60 tahun ke atas Menurut gue Gue setuju aja sih Kenapa enggak gitu kan Kecuali emang yang Narapidana baru masuk Gak mungkin juga Dibebasin gitu kan Jadi artinya Lu melihat bahwa Pertimbangan Soal Pembebasan 38 ribu orang ini Sudah melalui Proses yang Sesuai prosedur Gitu lah ya Artinya ketika Memang Dia sudah melewati Masa tahanan Selama Dua per tiga Masa penahanannya Orang-orang yang Masa penahanannya Juga ada tinggal Sebentar lagi Gitu ya Walaupun Sebentarnya lagi Kita kan berbeda nih Jangan-jangan Dia ditahan Di penjara 20 tahun Dia baru melakukan Penahanan Dua per tiga Dari 20 Sekitar Ya mungkin Dia udah 12 tahun Di penjara Masih ada 8 tahun lagi Terus dia dibebaskan Aku dibebaskan Gitu ya Bukan sih Bang Maksudnya kayak Dia udah Udah menjalankan Program asimilasi Kayak gitu-gitu loh Dia udah kayak Bener-bener Kayak udah Berapa bulan lagi gitu Mungkin mau keluar Gitu Oke Tapi Kan akhirnya Ada beberapa dari mereka Yang melakukan Tindakan kriminal Lo ngeliatnya gimana Itu kira-kira Salah dilapasnya Salah Proses Pembebasannya Atau memang Si individunya ini Yang memang Tidak bertanggung jawab Menurut gue ya Bang Dari berita yang gue Dapet gitu kan Dari 38 ribu itu Ada 39 orang Yang melakukan Tindak pidana lagi Gitu kan Jadi kayak Dari 38 ribu Cuma 39 Gitu kan Kenapa yang 39 ini Kayak diumbar-umbarkan terus Gitu menurut gue Terus Apa Kalau menurut gue Masalah lapas Atau baik sistemnya Atau apanya Tapi individu itu sendiri Gitu kan Toh yang lain juga Kayak Ada gue berita juga Gue liat Ex narapidana itu Membagikan sebuah kok Gitu kan Kayak Berarti mereka udah Apa sih Mengimplantasikan gitu kan Dari Yang apa yang dilapas Diajarkan Untuk berbuat baik Ternyata kan Ada juga manfaatnya Gitu kan Jadi dari 39 orang itu Kayak diumbar-umbarkan terus Kayak menurut gue Kita harus liat Dari yang Sisi positifnya juga Jadi kayak kita Nggak akdal ya Dari 38 ribu orang 39 yang melakukan Tindakan kriminal Ini jadi Di highlight Bahkan Di Di blow up Masalahnya Sehingga Kebijakan Yang dilakukan Bapak Menteri kita ini Sebuah kebijakan Yang salah ya Dan Itu sebuah Tindakan yang Mungkin Terlalu berlebihan ya Kurang lebih begitu Nggak sih Kenapa yang 37.961 Itu kenapa Nggak Di Di blow up Bahwa mereka melakukan Tindakan yang baik Bahkan membangun Solidaritas Membagikan sembako Walaupun saya bingung Sebenarnya Duitnya dari mana Kan mereka Baru keluar lapas Ya mungkin Mereka kayak Minta donasi Itu kan bisa Bang kan Sekarang kan juga Banyak kan Ya ini Kalau misalnya Mau ditransfer Donasi ke sini Nanti mereka yang Bagian menjalankan Itu memang Tidak kemudahan Jaman sekarang Memudahkan kita Menurut lo ada Nggak Pemahaman masyarakat Yang masih salah Dan kalau lo punya Kesempatan Apa yang pengen Lo kasih tau Sama mereka Pemahaman masyarakat Yang tentang Lapas ya Ya menurut gue Itu sih bang Kayak masyarakat Masih kayak Nganggep penjara Kayak sistem-sistem Kayak dulu Gitu kan Padahal tuh sekarang Udah kayak namanya Pemasyarakatan Memanusiakan manusia Jadi kayak Terus narapidana Juga ada di Bina gitu kan Jangan Mereka tuh Kalau misalnya Narapidana keluar Itu kayak Masyarakat tuh Masih nggak nerima Gitu kan Narapidana ini Masih belum diterima Di kalangan masyarakat Menurut gue Kalau mereka udah Menjalankan Masyarakat pidananya itu Di dalam lapas itu Mereka udah dibina Dan berperilaku baik Dan mereka udah layak Untuk dibebaskan Gitu Jadi kayak Masyarakat Maksudnya Jangan Pandang sebelah mata Gitu Jadi pandangnya Pakai kedua mata Gitu kan Jangan sebelah mata Kalau sebelah mata Nanti nggak bingung Gitu Iya gitu Oke Tapi lu Kalau yang gue bayangin Sekolah kedinasan itu kan Identik dengan Selain tegas Tapi identik dengan Hal-hal yang bersifat Keras secara fisik Lu mengalami itu juga nggak sih? Maksudnya Mengiakan itu nggak? Bahwa sekolah kedinasan itu Ketahanan fisik Itu sangat diperlukan Kalo misalnya Kekerasan segala macem Mungkin sih Lebih kayak Ini bang Apa sih namanya Kayak kita melatih mental Dan fisik kita Karena kan kita nanti Dunia Kita kan terjun ke dunia Yang kayak Berhubungan langsung Dengan orang-orang yang Melanggar hukum gitu kan Jadi mental dan fisik kita Harus dipersiapkan gitu Bukan kayak keras Segala macem yang dipandang Menurut lu tuh Beda mungkin kan Pandangannya Jadi kerasnya itu Bukan bersifat Kekerasan ya Kekerasan Maksudnya melakukan Tindakan kriminal Atau pelanggaran hukum Bukan toh Bukan ya Bukan lah Oke Karena gue Gue membayangkannya Ada Sekolah kedinasan itu Sekolah yang Menurut gue Memang Selain memiliki Intelektual yang bagus Sekolah kedinasan juga dituntut Untuk memiliki ketahanan fisik Yang keras Yang kuat Karena memang Sekolah pendidikannya yang tegas Sekolah pendidikannya yang Sangat disiplin Sekolah pendidikannya yang Sangat-sangat Menuntut untuk Bisa Memiliki fisik yang kuat Disuruh usap lah Disuruh Inilah Disuruh itu Gitu-gitu kan Tapi setidaknya Bukan tindakan Kekerasan yang Ini lah ya Yang kayak dipukul Sama senior Dimain hakim sendiri Sama senior Gitu Kayak ada beberapa Kayak ada salah satu Sekolah pendidikannya yang lain lah Bukan ya Atau lo pernah gak Mengalami itu? Enggak sih Enggak pernah kan? Iya 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 Oke Sebelum Gue tutup Ada sesuatu yang Mau lo sampein gak? Tadi kayaknya udah anjir Itu kan tentang Pemahaman masyarakat Sebagai closing statement Lo gitu Apakah lo akan Menutupnya dengan Mempromosikan Jangan lupa ya teman-teman Kalau masuk lapas Lapas ini Karena saya ada berada Di lapas itu Gitu Jadi yang lulusan SMA Buat yang mau masuk Polte Kip Itu kalian jangan Kayak nganggep Nanti kita dunia Dunia penjara Segala macem kan Karena disini juga kayak Kita belajar kuliah Untuk Menurut gue seru gitu Menarik Kenapa enggak gitu kan Untuk masuk ke dinasan ini Dibanding Dibanding Eh apa Udah lah gitu bang Nanti lo crop-crop ya Tuhan Yesus Banyak banget yang di crop Tiba-tiba ini tinggal 5 menit nih Gue crop-crop Pokoknya nanti lo crop dulu Kok Ini jadi pendek ya Astaga 5 menit doang Oke deh Enggak apa-apa Ya paling setidaknya Gue pribadi Gue mendapatkan edukasi ya Edukasi bahwa Ketika lo Masuk di Rumah tahanan Itu tuh Bukan berarti Orang-orang yang sudah diponis Bahkan orang-orang yang masuk rumah tahanan Atau rutan itu Mereka masih memiliki potensi Untuk bebas Dari Ini ya Dari Dari masalahnya Atau dari Tindak Bukan tindakannya Apa gimana bahasa hukumnya ya Setidaknya ketika lo rumah tahanan Lo Belum tentu akan menjadi tahanan Karena masih ada proses pembuktian Masih ada proses Pembelaan mungkin yang lain-lain Begitu ya Bener kan Mungkin maksud lo Di rutan itu Dia tahanan Cuman belum tentu Dia melakukan pelanggaran yang Maksudnya Belum tentu bersalah gitu kan Iya Ya kan bisa terduga Tersangka bukan berarti Dia pelaku dong Kalau tersangka itu Udah ini belum sih Udah pasti salah belum Tersangka itu masih kita Belum Kalau terdakwa baru Oke Berarti orang-orang yang dilapas Adalah orang-orang yang sudah terdakwa Iya Ya, udah diputus Pondisnya itu Jadi, kita akhiri dulu Diskusi kita pada pagi hari ini Terima kasih, Yola Udah berkenan menjadi teman Ngobrol gue nih Sama-sama Kapan-kapan Kalau masa COVID selesai, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Oke Kita bahas topik-topik yang lain Topik-topik yang tidak terbahas sekarang Kita bahas lagi nanti Berkenan kah, bersedia Oke ya Oke deh, selamat melanjutkan Studi lu, by the way tetap Lu home learning ya Iya Udah, sampai kapan sih lu Masa kuliah, maksud gue gini Semester ini sampai kapan, bulan apa Kalau ini nanti gue kan Uas nih, minggu depan Minggu depan ya, nanti kalau misalnya Desember atau January itu gue baru Naik tingkat lagi Oh gitu, jadi Perhitungan naik tingkatnya itu Bukan di pertengahan tahun ya Tapi di awal tahun ya Iya Oke Oke deh, semoga lu bisa menyelesaikan tanggung jawab lu Sebagai mahasiswa Dari Politeknik Ilmu Pemahasihakatan Jadi lu bisa menyelesaikan tanggung jawab lu Tulus tepat waktu Dan menjadi abdi negara Yang bertanggung jawab Yang capable Eh ada gak? Oke deh Bye-bye Yola Bye Bye Kalo 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 Terima kasih.